Intro Dalam rangka menyampaikan capaian kinerja 4 tahunnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan dialog atau bincang asyik. Dialog langsung diisi oleh Inspektor Jenderal Kementerian Pertanian Justan Ridwan Siahaan bersama Deputi BPKP Bidang Polhukam Ernadi Sudarmanto dan dipandu oleh Inspektor 4 Timade Kuswardana. Mau tahu apa saja yang dibahas? Yuk saksikan tayangan titik tani berikut ini. Kita merayakan hari anti korupsi sedunia Pak di Kementerian Pertanian. Kita sudah 8 tahun berturut-turut Pak. secara konsisten untuk membangun dan menggelorakan semangat hari anti korupsi sedunia di Kementerian Pertanian. Temu tangan bawah kita semuanya. WTV karena dibebankan ke IRJN, ke IGN, dan kami sebagai pengelola gratifikasi, Kementerian kami baru tanggal 6 kemarin dianugerahi sebagai Kementerian dengan pengelola pengendalian gratifikasi terbaik. Aktif di Asosiasi Auditor Interen Pemerintah, AIP. Tahun lalu, tahun ini, kami menjadi ketua komite standar di AIP. dan satu karya kami, walaupun satu dalam tiga tahun. Tiga tahun. Tapi itu sangat fundamental, fundamental yaitu berhasilnya kami membangun, bukan membangun, merumuskan framework pengawasan interen di Indonesia. Kementerian Pertanian itu dipercaya membuat Mars AIP. Bapak sudah perbenarkan kemarin, tiga lagu, Mars AIP diterima secara aklamasi, juga himne AIP, lalu satu lagi, Spirit AIP. Atas dindingan arahan beliau selama ini, di mana pertanian dengan seluruh timnya, dengan pegawai kami, dengan seluruh Kementerian Pertanian, ini bangga karena mencetak sejarah baru, di mana pertanian yang pertama, dua tahun bersusutut, mendapatkan opini WDP. Luar biasa, temuk tangan dong, luar biasa. Tadi prestasi dan capaian pinerjanya luar biasa. Kita sudah WTP dua tahun berturut-turut ya. Luar biasa kita juga sebagai unit gratifikasi terbaik tingkat nasional. Sekali lagi, temuk tangan dong. 2019 mencapai level 3 pak. Kami di Kementerian Pertanian, mudah menggebut-gebut juga pak. Kami ya levelnya sekarang 3, sudah mencapai level 3 lah ya teman-teman ya. Sudah mencapai 3. Sudah mencapai 3. Nanti kita. Jadi kami percaya, nilai kita tahun ini sudah... Mencapai level 3 ya. Kalau evaluasi kami sudah 4 pak. 45 target, maka yang menjadi concern adalah manusianya, pelaku-pelaku pembangunan. 2030 predicted kita bonus demokrasi. Betul kan? Saya statistiknya nggak tahu. 6 tahun atau 500 tahun sebelumnya adalah 2024. 2024 adalah akhir periode pemerintahan setelah ini. Ya, makanya itu ada transformasi. Apalah kewasannya, macam-macam. Yang waktu itu saya hampir tidak percaya, karena yang emangnya bukan saya. Belum mengatakan begini. 2045 tercapai, 2030 tercapai, 2024 tercapai, 2019 di awal ini. Lakannya sekarang. Saya ingat-ngat begini, apapun yang dilakukan itu, salah satu faktor inabletnya, pemungkinannya adalah SPGP. Betul kan? Orupsi itu, tak boleh? Orupsi itu? No. Wibika? Wibika? Yes. Yes. Itu yang kita ingat. Muhammad Fauzan, Ikadek Agus Hujaya, di Titani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!